Anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, Christina Ariyani memantapkan langkahnya maju kembali pada pemilu legislatif 2024. Ia siap bertarung kembali di dapil yang dijuluki Dapil Neraka, yakni dapil 2 DKI Jakarta meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri. Bagaimana tidak, setidaknya terdapat caleg yang berlatar belakang petinggi parpol, artis, caleg pertahana, hingga akademisi yang bakal bertarung di sini. Dapil ini pada pemilu 2024 menyediakan 7 kursi anggota DPR RI yang diperbutkan oleh 125 bakal caleg dari 18 partai politik. Bagi Christina, keyakinan yang dimiliki selain karena makin besarnya dukungan masyarakat, juga karena kepercayaan yang diberikan Partai Golkar setelah melihat kinerjanya sebagai anggota DPR RI. Di pemilu lalu, ia mengantongi 26.159 suara yang sah. Christina mengaku saat ini dirinya memiliki persiapan yang jauh lebih matang. Namun demikian, dapil 2 DKI Jakarta kali ini diakui Christina memiliki dinamika yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain terlihat semua petahanan maju kembali, ada beberapa nama potensial pendatang baru yang diperkirakan membuat medan pertarungan lebih dinamis. Dapil 2 DKI Jakarta memiliki pemilih yang mampu mengakses informasi lebih baik. Selain populer, kompetisi, gagasan, fokus kerja, dan rekam jejak calon tentu menjadi pertimbangan para pemilih. Christina menegaskan, masyarakat juga bisa mengetahui kerjaan nyata yang sudah ia lakukan selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini.